Intro Hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Senin 16 Oktober 2017, baru ada 13 parpol yang sudah menyerahkan bukti keanggotaan dan KTP elektronik ke KPU Brau. Dan telah diberikan tanda terima serta dinyatakan lengkap. Hal tersebut disampaikan Komisioner Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Brau, Nana Mailina, kepada BNUIS TV. Dikatakannya maksud dinyatakan lengkap, parpol-parpol tersebutlah yang positif mengikuti tahapan verifikasi. Bagi partai peserta pemilu 2014, cukup mengikuti verifikasi administrasi. Sementara bagi partai baru, mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dari 19 parpol yang sudah mendaftar, yang sudah kami berikan tanda terimanya dari KPU itu sebanyak 9 partai politik. Tanda terima itu sebagai bukti bahwa kami menerima berkas kelengkapan yang diserahkan oleh partai yang bersangkutan. Partai-nya Perindo, PDI, Golkar, Nasdem, PKS, kemudian P3, kemudian Gerindra, Partai Geruda, dan PAN. Untuk 6 parpol lainnya, dikatakan Nana, hingga batas akhir penyerahan tidak menyerahkan berkasnya. Ke-6 parpol tersebut yakni Partai Indonesia Kerja, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai BINIKA Indonesia, Partai Idaman, PKB, serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Dari 19 partai ini ada salah satu yang tidak mendaftar, itu akan masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta pemilu legislatif 2019. Terima kasih telah menonton!